selamat datang di modul 2 untuk praktikum jaringan komputer ya Nah jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai wire and wireless jadi ada jaringan yang berkabel dan tanpa kabel gitu ya Nah ada pun materi yang akan dibahas untuk modul dua ini yaitu ada pembahasan mengenai kabel konsul ya kemudian kabel ethernet kemudian ada wireless ya khususnya access point yang akan dijelaskan di sini artinya ketiga scoop ini yang akan dijelaskan pada praktikum kali ini ya kita langsung saja masuk ke paket tracernya Nah jadi yang pertama kita akan membahas mengenai penggunaan kabel konsul Nah jadi mengapa kabel konsul ini penting itu karena awalnya gitu terangkat Cisco dan juga switch ya switch Cisco dan juga router itu belum dikonfigurasi apapun jadi kita tidak bisa menghubungkannya dengan menggunakan kabel LAN ya karena belum ada IP nya sehingga untuk mengkonfigurasi switch maupun router itu kita harus menggunakan yang namanya kabel konsul ya Nah jadi kalau dipakai tracer itu kabel konsul itu ada di ini disini connection kemudian yang ini konsul ya kita langsung saja coba hubungkan PC dia dengan router ini router kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsul nah ini konsul kita klik PC kita pilih RS232 kemudian kita masukkan dia ke konsul Nah setelah terhubung maka kita lanjut untuk masuk ke PC nya kemudian nah ini pilih terminal ya jadi kita lihat disini untuk port configuration nya itu tidak perlu diubah karena ini adalah default konfigurasi dari Cisco switch maupun router ya Nah kita tinggal langsung klik OK saja Nah secara otomatis dia akan langsung terhubung ke router ya Nah kalau sudah masuk ke sini berarti kita sudah dapat untuk mengkonfigurasi switch ataupun routernya ya oke selanjutnya kita akan mencoba untuk memberikan IP ya ke interface itu jadi supaya si router ini bisa kita akses menggunakan kabel internet ataupun kabel LAN dia atau kabel LAN ya jadi kita konfigurasi interfacenya kita enable ya kemudian konfigur terminal nah untuk melihat interface yang aktif itu kita coba lihat interface apa saja yang ada di di router ya Nah caranya bagaimana kita ketikkan show sorry kita balik dulu ke menu komode privilege nya kemudian kita ketikkan show IP interface brief ya Nah jadi terlihat disini ada 3 interface ada gigabit interface 0.0.0.0 ya statusnya down kemudian yang gigabit ethernet 1 itu statusnya juga down semua down ya belum diaktifkan nah sekarang tinggal pilih yang mana yang mau kita aktifkan dan berikan IP kita akan coba untuk mengaktifkan gigabit ethernet dari cloud RX2 Tinggal kita akan coba untuk membuat k--"IIILA6 archekok kemudian kita masuk ke interfacenya interface gigabit Ethernet ya nokk Nah kemudian untuk memberikan IP nya kita berikan IP address ya 192.168.1.10 kemudian 255.255.255.0 kemudian untuk mengaktifkan itu kita berikan perintah no shutdown nah jadi ini keterakan bahwa interface gigabit ethernet change state to up artinya ya sudah up nah kita lihat kembali kita exit-exit ini kita masuk ke mode privilege mode kemudian kita lihat show IP interface brief ya jadi kita lihat bahwa sudah ada IP kemudian statusnya up protokolnya down artinya apa nah status up itu interfacenya sudah up namun protokolnya down itu artinya ya belum ada data yang mengalir karena apa karena ya belum kabelnya belum tercolok ya jadi kita belum mencolokkan kabel ethernetnya ke interface ini status portnya sudah up tapi belum ada data yang lewat seperti itu nah kalau kita lihat seperti ini artinya kabel ethernetnya sudah sorry untuk port gigabitnya ini sudah up nah kalau sudah sampai di sini artinya kita sudah siap untuk menggunakan kabel LAN ya Nah jadi sebatas itu jadi harus diperhatikan bahwa kabel konsol itu digunakan di awal saja ya untuk mengkonfigurasi perangkat Cisco ataupun device nah jadi kabel konsol juga nanti berfungsi ketika misalnya terjadi down tidak bisa kita akses internet gitu ya atau mau remote device tidak bisa gitu ya terpaksa kita harus datang ke lokasi kita colok untuk usahkan portnya yang mati gitu jadi kita tidak tahu mana yang hidup portnya sudah kita harus cek menggunakan kabel konsol ini seperti itu ya Nah selanjutnya setelah kita bahas kabel konsol sekarang kita coba menghubungkan PC ini menggunakan kabel ethernet ya jadi kita delete dulu kabel konsolnya ya Nah kalian bisa tekan delete saja tekan del pada keyboard kemudian klik kabel konsol yang tadi kemudian escape nah kita pilih kabel ethernet jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ada dua tipe kabel ethernet ya dua tipe kabel ethernet yang dapat digunakan gitu ya jadi ada kabel straight ini ya ada straight dan juga ada cross nah kapan kita menggunakan straight dan cross jadi straight itu kita gunakan ketika menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda ya jadi artinya contohnya misalkan dari PC ke router dari PC ke switch gitu ya kemudian dari switch ke access point jadi yang intinya dia berbeda berbeda kalau dia cross berarti itu dia dari perangkat yang sama gitu ya jadi menghubungkan antara perangkat yang sama misalkan dari PC ke PC dari router ke router switch ke switch ya oke sekarang kita coba hubungkan antara PC ini ke router nah kalau tadi sudah diaktifkan gigabitnya yang 0 maka kita hubungkan hubungkan kesana nah sudah langsung hijau ya sekarang kita cek lagi untuk routernya kita lihat di sini ya kemudian kita show IP interface brief nah kita lihat jadi tadi yang protokolnya down itu sekarang sudah menjadi up artinya sudah ada data yang lewat sudah masuk ke port ini nah sudah kabel tercolok seperti itu ya oke jadi itu penggunaannya nah untuk menghubungkan antara router ini dengan komputer menggunakan kabel ethernet jadi kita harus berikan IP ke PC ini ya jadi tadi 192 168 1.10 tadi ya kita coba berikan titik 2 ya kemudian kita coba ping routernya 192 168 1.10 oke terhubung nah kalau sudah begini berarti sudah terhubung dengan router ya oke sekarang kita coba menghubungkan beberapa device dengan menggunakan ini tadi lihat lihat ya dengan menggunakan beberapa kabel nah jadi juga disini kita akan coba menghubungkan menggunakan access point ya supaya tahu bagaimana kita bisa melihat melihat konfigurasi access point pada Cisco paket Tracer nah kita coba berikan ada tiga PC disini ya jadi tiga PC ini kemudian ada switch disini ada switch lagi disini nah kemudian ada access point access point ada disini wireless device ini wireless device kemudian kita pakai ini APPT access point ya jadi access point kalian bisa pilih access pointnya APPT atau APTA atau ACN nah ini masing-masingnya fungsi berbeda ya kita pakai yang APPT dulu oke kemudian kita hubungkan nah sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi kalau apa menghubungkan dengan device yang berbeda sorry kita menggunakan kabel nah ini kita hubungkan kita hubungkan nah kemudian karena device-nya sama kita hubungkan dengan cross nah ini device berbeda kita hubungkan dengan straight oke kemudian kita berikan dia mobile handphone ya ini n-device kemudian kita cari smart device ini ya nah sudah nah ini sudah terhubung ya kita coba berikan IP disini pada komputer ya kita berikan IP 192.168.1.2 ya 2552550 nah kemudian kita coba berikan IP juga pada perangkat handphone kita jadikan dia static 921.168.1.10 nah ya kita sekarang coba untuk ping dari PC2 ini ke smartphone kita coba berikan 192.168.1.3 apakah dia sudah berhasil terkoneksi ping 192.168.1.10 ya sudah terhubung ya nah artinya ini dari komputer sini PC2 sudah terhubung ke smartphone sekarang kita coba berikan IP pada PC3 kita berikan 192.168.1.3.255.255.0 yang ini kita berikan IP 192.168.1.4 gateway dan DNS tidak usah diisi ya nah sekarang kita coba ping dari sini menuju ke PC3 ya ping 192.168.1.3 ya terhubung artinya jaringan ini dengan menggunakan switch itu sudah terhubung ya kemudian dari akses point dari smartphone ke PC juga sudah terhubung jadi seperti itu ya saya ingatkan kembali kalau misalkan device-nya berbeda PC dengan switch itu kita hubungkan dengan straight kalau device-nya sama switch dengan switch itu dihubungkan dengan menggunakan kabel cross dan kalau perangkatnya wireless harus ada media penghubung ya akses point gitu atau perangkat wireless ya untuk menghubungkan antara device smartphone dengan yang lainnya seperti itu oke sekian dari modul 4 terima kasih terima kasih selamat menikmati